Kasih potongan daging kambing Kemudian kita tutup lagi Pastikan yang banyak ya dagingnya Supaya yang makan happy Halo sahabatku apa kabar? Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Kali ini aku mau bikin bakcang Tapi isinya bukan dari ayam Apalagi dari daging Kita menggunakan daging kambing Alias aku membuat bakcang nasi kebuli Dan ini belum pernah ada yang bikin Boleh cek di channel youtube manapun Atau di warung manapun Belum ada yang jual dan belum pernah ada Bakcang nasi kebuli Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya Dan bagaimana cara membuatnya Bersama chef per abal-abal sedunia Semua sahabatku bisa memasak Berikut ini adalah bahan-bahannya Nanti bakcangnya akan aku bungkus Menggunakan daun pandan Yang sudah aku potong-potong seperti ini Nah mungkin masih ada yang belum tahu ya Daun pandannya seperti apa Dia panjang kayak gini nih sahabatku Ini aromanya sama seperti daun pandan Yang biasa kita masak kolak Hanya saja ini jenisnya yang besar Yang lebar Dan ini dibeli di bangka Tuh lebar-lebar ya Dan panjang banget tuh Sampai sebentangan-tangan aku Nanti ini akan aku potong-potong Dan akan aku kasih tahu Bagaimana cara mempersiapkan daunnya Selain daun ini Aku juga sudah punya bumbu gulai Nah bumbu gulai ini sudah aku bikin Ini linknya Bisa klik disini Ya Cara membuat bumbu gulai serba guna Ini bisa digunakan untuk nasi goreng Untuk nasi kebuli Gulai kambing Gulai ayam Gulai ikan dan sebagainya Siapkan bumbu gulai ini Taruh di kulkasmu Supaya kalau mau masak Nggak ribet lagi Dan ini aku punya daging kambing Kebetulan aku beli dari pasar Nah kan beberapa hari lagi Mau lebaran kurban Nah pastikan sahabatku Yang udah bosan masak begitu-begitu Yang udah bosan masak dengan Begitu-begitu aja Semoga ini bisa menjadi Resep yang inspiring Buat sahabatku Ya Seperti itu Untuk membuat bacang kebuli ini Langkah pertama Kita harus masak daging kambingnya dulu Nah karena ini bumbu gulai dasar Bukan bumbu kebuli Makanya disini aku tambahkan lagi Ada cengkeh Ada kayu manis Ada biji pala Kapulaga hijau Lada bubuk Bay leaf Dan saffron Nah saffron ini Boleh di skip Kalau nggak punya Kalau belum tahu Bisa googling ya Seperti apa itu saffron Dan disini juga ada Beras basmati Yang sudah aku rendam Kurang lebih 1 jam Nah sahabatku Tips untuk memasak nasi Dari beras basmati Itu wajib direndam Minimal 1 jam Kalau tidak Bakal keras nasinya Nggak matang-matang Nah kalau ketan Atau beras biasa Itu boleh tidak direndam dulu Ini ketan belum aku cuci Nanti baru kita cuci Setelah Daging kambingnya diproses Nah sekarang Aku mau Kasih tahu Bagaimana cara Mempersiapkan daun pandan Yang panjang ini Kita mau potong-potong Daun pandannya Ini daun pandannya Gede banget Lebar banget Potong dari bagian Yang paling ujung dulu Nah ini aku pakai Sekitar 38 cm Kurang lebihnya ya Segini Kita ukur Supaya sama panjang Nantinya Nah mungkin Sebagian teman-teman Belum tahu ya Daun pandan Seperti apa Ini bukan daun pandan Yang tumbuh di pantai Atau di gunung Tapi ini adalah Daun pandan Yang ditanam Hanya saja Ini jenisnya Yang besar Dan aromanya wangi Harum pandan Selanjutnya Di ujung daun ini Masih ada duri Kita harus buang Durinya Dipotong aja Supaya nanti Nggak kemakan Nggak kecampur Di Nasi ketannya Nah Di raba-raba ya Apalagi mata Yang udah mulai Rabun Udah mulai Tua Kayak saya gitu Nah mesti dilihat nih Bagian-bagian mana Yang ada duri Dan ini ada tulang tengahnya nih Tulang tengahnya Mesti dibuang Disesat Pelan-pelan ya Tuh Ini kalau terlalu Dalam Nanti dia Sobek Kita hanya Buang sedikit aja Supaya ketika Ditekuk Dia tidak Keras Dengan perasaan Banget Nyesetnya Sekalian kita Membuang durinya Lihat nggak durinya nih Sahabatku Tuh Lihat Ini durinya Kita balik aja Nah ini Durinya nih Tuh ya Sambil dibuang Durinya Nah ini Sudah lentur Dia Nanti Ditekuk Gini Dia sudah Sudah Gampang Dibungkusnya Seperti ini Sahabatku Ini sudah selesai Kita menoreh Batang daunnya Dan daun ini Harus dicuci Seperti biasanya Dan Seperti biasanya Aku akan mencuci daun-daun ini Menggunakan Sabun pencuci piring Yang sudah Food grade Aman untuk buah-buahan juga Gitu ya Masih banyak nih Yang menertawakan saya Mencuci daun pisang Menggunakan Sabun pencuci piring Katanya Dilap-lap aja Juga udah cukup bersih Ya Suka-suka sih ya Nggak dicuci juga Nggak apa-apa Kalau saya Lebih suka dicuci Seperti ini Sahabatku Kita akan lakukan Sampai semua daunnya Bersih dicuci Sudah selesai Kita mencuci daunnya Selanjutnya Kita mau Mempersiapkan Cabai-cabean Jadi ini adalah Penambahan dari Bumbu Gulai yang aku punya ini Nah kalau nasi kebuli itu Dia wajib ada Tambahan cabai merah Dan cabai hijau Daun bawang Tomat Dan bumbu-bumbu yang lain Gitu ya Nanti ada yang komen Wah ribet ya Bumbu gulainya Nah ini kan namanya Kita keluar dari Bumbu gulai Kita mau Menuju ke kebuli Nih Ceritanya Ya kan Nah kita Tambahin dong Dengan cabai merah Kayak gini Nah cabai merahnya ini Aku nggak mau Pakai biji Supaya nanti Nasi kebulinya Nggak pedas Gitu ya sahabatku Sekarang kita mau Buang biji yang hijau Sahabatku pasti ada yang komen Apa nggak pedas Jadi tangannya itu Gitu ya Kalau udah biasa Nggak pedas sahabatku Lebih pedas Komen-komen Nyinyir dari netizen Seperti ini Sahabatku Kita buang aja Bijinya Buah tomatnya Kita Keluarkan dulu Selanjutnya Cabainya ini Akan kita potong Nggak usah Aku haluskan deh Dipotong Halus-halus aja Mau di Blender juga Nggak apa-apa sih Sahabatku Cabai hijaunya sama Kita potong juga Seperti cabai merah Kenapa dipakain yang warna hijau Karena aromanya berbeda Sahabatku Kita satuin aja Buah tomatnya Kita potong dulu Ini bagian yang nempel di tangkai Nah aku nggak suka nih Kalau buah tomat Ininya ikut masuk Eh Dia mau kabur Nah Dipotong kayak gini Nah Seperti ini saja Selanjutnya Kita mau potong-potong Bawang bombay Sama seperti buah tomat Potongnya kayak gitu Namanya Didice Potong dadu-dadu Seperti ini Kita masukkan butter Butternya boleh merk Apa saja ya Sahabatku Kalau nggak mau pakai butter Boleh pakai margarin Kalau nggak punya butter Ceritanya Tapi aromanya Enakan butter Kita masukkan bawang bombay Kita masukkan bawang bombay Tumis bawang bombay sampai harum banget Sampai layu banget Bawang bombay kalau udah ketemu butter Itu sudah sedap sekali Tumis bombay Tumis bombaynya harus benar-benar layu dan harum ya sahabatku Bawang bombaynya sudah wangi Sudah mateng Kita masukkan cabai Kita tumis lagi Sampai cabainya wangi Sampai mateng Panas Panas Untuk menumisnya Sampai tomatnya benar-benar mateng Ini kita tinggalkan aja Nggak apa-apa Sambil menunggu tomatnya ditumis Kita mau potong-potong Daging kambingnya Ini daging kambingnya bagian paha sahabatku Supaya nggak kegedean Aku potong-potongin aja dulu Jadi kalau masak tuh kayak gini ya sahabatku Biar cepet Sambil menunggu bombay dan tomatnya mateng Kita sudah harus mengerjakan yang lain Ini namanya tulang centong sahabatku Karena bentuknya mirip centong nasi Oh iya sahabatku Aku punya cerita Seputar Lebaran kurban Jadi dulu ceritanya aku Ngontrak rumah Di daerah Pondok Labu Jakarta Selatan Jadi ngontrak rumahnya Rumahnya rumah tua Masih pakai kaca nako Nah tetangga aku itu Dia pedagang Kambing kurban Dia jualan kambing kurban Dan Kambing kurbannya tuh Diikatnya tuh di kaca jendelanya aku Ada lebih dari 10 ekor Jadi tali-tali tambangnya tuh Segede-gede gini tuh Semua tuh ikatnya tuh di Kaca nakonya aku Ya jadi pas siang-siang aku keluar Melihat Duh buset kok Kumpulan kambing banyak banget Di samping rumah Gitu ya kan Terus aku kasih tau dong Bang maaf nih bang Ini kambing-kambing kok Pada ikatnya di Kaca jendela saya Ngapain lu katanya Ngontrak juga lu disini Ya ampun Ya udahlah ya Kita sabar ya Namanya kita juga ngontrak Di lingkungannya Memang udah begitu Paham lah ya Namanya orang ngontrak Di lingkungan seperti apa Gitu ya kan Dan Kalau lebaran kurban Mereka juga Suka motong daging itu Motong kambing itu Dekat rumah aku Nah dan kalau Dan rumah aku ini Yang paling pojok Dan yang paling Rendah Dibanding dengan rumah-rumah Yang lain Nah Motong kambingnya di atas Rumah aku kan di bawah Nyiram-nyiram ee kambing Dari atas Ngalirnya ke rumah aku Itu jadi Kalau selesai Mereka motong gitu Aku mesti ngeberesin Itu Boba-bobanya Kambing Itu bisa berember-ember Itu dulu ya Sahabatku Padahal aku sih Ngarepin ya Kali-kali aku Kebagian lah Sepotong Daging purban gitu Aku gak dibagi Waktu itu Ya Itu ceritanya Ya karena aku Rumahnya ngontrak Gitu Waktu itu aku Belum menemukan Tetangga yang Friendly Itu ya Jadi gak Gak bisa Menyalahkan orang sih Memang Kitanya yang salah Memilih lingkungan Jadi pada waktu itu Aku berada disitu Tapi sekarang Bersyukur Aku Menemukan Tetangga Lingkungan yang Bagus banget Dan disini Kalau ada Pedagang kambing Itu agak jauh Dari rumah warga Gitu Cakep Terima kasih ya Yang sudah Jualan kambing Gak terlalu nempel Dan Jangan lagi ya Ikat di Jendela rumah orang Sedih banget deh Pada waktu itu Begitulah Cerita aku Tentang Kambing Ini aku potong Agak Sedang-sedang Kan ceritanya Buat bacang Gitu ya Jangan gede-gedean Bongkahnya Nah Kecil-kecil Gini aja Supaya nanti Pas Matangnya tuh Gak kebesaran Nah Segini aja Nah Kita potong lagi Dan yang ini Ternyata Bukan daging kambing Ya sahabatku Ini daging sapi Jadi di kulkas itu Ada Kambing Ada daging sapi juga Udah Semuanya Jadi satu aja Duh Ini bagian yang enak banget nih Sahabatku Daging sapinya Ini jangan dibuang Kita masukin aja Nanti Ini tomatnya Udah bener-bener mateng ya Sahabatku Lihat Dia sudah Mengelurkan air Dan cabainya Juga udah Layu banget Sekarang kita Mau masukkan Bay leaf Bay leaf ini Daun salam Import Kapulaga hijau Kayu manis Cengkeh Dan Lada bubuk Ini aku pakai Lada hitam Kalau bahasa Inggrisnya Bilangnya Black pepper Kita aduk-aduk Supaya lebih wangi Kita parutkan Biji pala Dia sudah gak sabar Pengen lompat Ini harum banget Sahabatku Asli Beneran Wangi banget Nah selanjutnya Kita masukkan deh Bumbu gulai Yang kemarin Dimasak Jadi kalau ada Bumbu gulai Kayak gini Lebih simple Kita tumis lagi Sampai Bumbu gulainya Mengeluarkan aroma lagi Karena ini kan Sudah Kemarin Aku bikinnya Ini udah kebuli banget Si wanginya Sahabatku Kalau sahabatku Gak mau pakai Daging kambing Bisa ganti Dengan daging ayam Selanjutnya Kita masukkan Daging yang sudah Dipotong-potong Kita aduk-aduk lagi Kita masak Sampai Air daging kambingnya Habis Itu ya Tipsnya Kalau masak Daging kambing Supaya gak bau Perngus Selain Bumbunya Harus banyak Dan tumis Bumbunya mateng Tumis Daging kambingnya Sampai Keluar air Semuanya Dan Air daging kambingnya Sudah Keluar Semua Sekarang Kita masukkan Air Ini aku pakai Air Satu liter Kita masukkan Garam Dan kaldu Rasa sapi Kita tutup Ini aku Menggunakan Presto Untuk Mengempukkan Dagingnya Jadi kita Akan Masak Dagingnya Kurang lebih 10 menit Terhitung Dari Prestonya Berbunyi Sampai Bunyi Cis Gitu Nah nanti Setelah 10 menit Kita matikan Kompornya Nah setelah Matikan kompor Jangan dibuka Jangan dicabut Biarkan sampai Ininya tidak ada Uap lagi Sekitar 30 menit Atau sampai Tidak beruap Baru kita Buka Baru nanti Kita Koreksi rasa Sambil Menunggu Dagingnya Dimasak Sekarang Kita mau Cuci Beras ketan Kita Ulangi Sebanyak 3 kali Atau Sampai Benar-benar Bersih Dagingnya Sudah Kita Masak Selama 10 menit Kita Matikan Kompor Dan Kita Biarkan Sampai Pancinya Aman Untuk Dibuka Sekarang Kita Mau Aron Masinya Ini Beras Mati Kita Masukkan Dengan Air Yang Sudah Direndam Tadi Ini Total Perendaman Sudah Sekitar 2 Jam Sahabatku Masukkan Juga Ketan Kenapa Dipakain Ketan Ceritanya Ini Kan Mau Bikin Bacang Supaya Dia Lebih Nempel Nasinya Lebih Enggak Buyar Gitu Karena Beras Mati Itu Kan Dia Akan Buyar Enggak Bisa Nyatu Nah Cara Nempel 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 Beras Ketan Kasih Satu Sendok Makan Garam Pakain Santan Nah Kira-kira Sampai Setenggelam Beras Gitu Ya Segini Aja Dan Kita Nyalakan Kompor Diaduk-aduk Ya Sahabatku Supaya Nasinya Cakep Kita Masukkan Saffron Ini Masih Ada Sisa Lada Bubuk Kita Habiskan Nanti Nasinya Berubah Jadi Kuning Sahabatku Jadi Ini Kuningnya Enggak Pakai Kunyit Ya Pakai Saffron Nanti Matangnya Dia Kuning Banget Nih Sahabatku Tuh Lihat Enggak Perubahan Warnanya Saffron Mulai Mencair Jadi Ini Bacang Kebuli Belum Ada Yang Bikin Resep Ini Sahabatku Makanya Kenapa Kamu Subscribe Channel Ini Dan Share Karena Kita Punya Ide-ide Yang Kadang-kadang Ya Enggak Masuk Di Akal Oh Ya Sahabatku Mungkin Sebagian Anda Masih Belum Tahu Perayaan Hari Bacang Itu Dirayakan Di Setiap Bulan 5 Tanggal 5 Kalender Cina Bukan 5 Mei Tanggal 5 Bulan 5 Kalender Lunar Dan Hari Bacang Di Tahun 2023 23 Itu Bertepatan Di Tanggal 22 Juni Nah Gitu Ya Nanti Sahabatku Bisa Bikin Kebuli Bacang Lihat Dia Udah Guning Banget Tuh Lihat Sahabatku Sudah Berubah Jadi Kayak Kunyit Tuh Saffronnya Udah Berubah Ini Saffronnya Dari Kashmir Sahabatku Airnya Sudah Asat Sekarang Aku Akan Pindahkan Nasinya Ke Wadah Stenless Ini Ini Belum Mateng Ya Sahabatku Baru Setengah Mateng Nasinya Kita Tutup Dan Sekarang Kita Mau Lanjutkan Memasak Daging Sapinya Sekarang Kita Mau Periksa Daging Kambing Harum Banget Sahabatku Tuh Lihat Tuh Sudah Empuk Ya Sahabatku Ini Aku Noelnya Pakai Tangan Kiri Kita Icip Icip Dulu Hmm Masih Ada Yang Kurang Supaya Lebih Sedat Kita Tambahkan Susu Bubuk Kita Masukkan Susu Bubuk Sekitar 50 Gram Ini Baru Namanya Nasi Kebuli Nah Ini Baru Sempurna Baru Nyos Marko Nyos Top Marko Top Jos Marko Jos Lihat Sahabatku Ciri-ciri Dia sudah Empuk Banget Ini Tulangnya Sudah Copot Daging-daging Yang Sisa Daging Menempel Di tulang Sudah Lepas Dengan Sendirinya Dan Sekarang Kita Mau Menggabungkan Daging Kambing Yang Sudah Dimasak Dengan Nasi Yang Sudah Kita Aron Seperti Ini Nasinya Kita Pindahkan Dulu Sebagian Di Wadah Yang Lain Supaya Nasi Kambing Supaya Daging Kambing Bisa Masuk Nah Segini Aja Kemudian Kita Cedok Daging Daging Kesini Gerak Cepat Aja Sahabatku Sebetulnya Cedok Ini Gak Boleh Digabung Kuah Jangan Semua Dulu Sahabatku Supaya Gak Terlalu Benyek Nasinya Nanti Nah Sekarang Kita Aduk Ini Belum Mateng Aja Udah Pengen Makan Nih Sahabatku Jadi Sebenarnya Kalau ini Udah Mateng Ya Ini Udah Jadi Nasi Kebuli Hanya Saja Nanti Akan Ada Proses Berikutnya Kalau Sahabatku Mau Lebih Wangi Lagi Bisa Tambahin Cengkeh Lagi Mau Lebih Gurih Lagi Bisa Tambahin Butter Lagi Ini Dagingnya Hampir Habis Sisa Tulang Tulangnya Kita Aduk Aduk Lagi Sampai Rata Sekarang Kita Akan Kukus Lagi Supaya Dia Matang Sempurna Panjang Ya Ceritanya Sahabatku Airnya Sudah Hampir Mendidih Kita Masukkan Lagi Sumpah Sahabatku Ini Sudah Wangi Banget Kalau Udah Matang Ini Udah Bisa Langsung Disantap 2 Liter Setengah Sebanyak Ini Tengahnya Kita Kasih Bolongan Ya Kita Kasih Serbet Kita Kukus Selama 30 Menit Atau Sampai Matang Ini Sudah Kita Kukus Kurang Lebih 30 Menit Sekarang Kita Mau Periksa Wow Harum Banget Lihat Sahabatku Masih Kebulinya Sudah Matang Sempurna Sekarang Kita Mau Cedok Taruh Disini Lihat Potongan Daging Kambingnya Kita Mau Bikin Bacang Daging Kambing Eh Kok Bacang Daging Kambing Bacang Nasi Kebuli Sekarang Kita Mau Membungkus Bacang Kita Ambilkan Daun Yang Sudah Kita Cuci Tadi Dan Kita Tekuk Tekuk Seperti Ini Sahabatku Nah Kita Bikin Kerucut Kayak Gini Masukkan Nasinya Ke Dalam Daun Kasih Potongan Daging Kambing Kemudian Kita Tutup Lagi Pastikan Yang Banyak Ya Dagingnya Supaya Yang Makan Happy Kemudian Kita Tutup Seperti Ini Tutup Ditekuk Lalu Ditekan Kemudian Putar Kedepan Seperti Ini Kira-kira Segini Lalu Kita Ikat Di Benang Yang Sudah Kita Siapkan Sebelumnya Seperti Ini Sahabatku Tuh Tuing Kita Lanjut Bungkus Lagi Sampai Selesai Beneran Sahabatku Ini Adalah Pertama Kali Bacang Nasi Kebuli Jadi Kita Tidak Melulu Makan Bacang Yang Isinya Daging Gitu Sesekali Daging Langsung Ditekuk Lalu Lalu Diikat Tuh Jadinya Banyak Lihat Sahabatku Jadinya Banyak Ya Dan Aku Tidak Bungkus Semuanya Karena Ini Kameramen Yang 18 Orang Sudah Pada Lapar Katanya Udah Nggak Sabar Menunggu Ini Mbak Teng Yaudah Dia Makan Seadanya Tidak Usah Dibungkus Sekarang Kita Akan Mengukus Yang Sudah Dibungkus Kita Kukus Selama 25 Menit Atau Sampai Mateng Sudah 25 Menit Kita Mengukus Dan Ini Sudah Mateng Bacang Lihat Sahabatku Kita Mau Pindahkan Ke Wadah Lain Dan Kita Mau Coba Buka Wow Seperti Ini Sahabatku Bacang Kebuli Sahabatku Lihat Ini Namanya Bacang Nasi Kebuli Ini Aromanya Enak Ayo Kita Coba Lihat Sahabatku Ini Dagingnya Banyak Tuh Wih Daging Semuanya Markicok Mari Kita Coba Ternyata Enak Sahabatku Jadi Ini Pertama Kali Aku Melakukan Eksperimen Bikin Bacang Dari Nasi Kebuli Dan Cocok Banget Aku Tambahkan Dengan Sedikit Ketan Ini Ya Satu Setengah Beras Basmati Dan Satu Liter Ketan Hasilnya Pas Banget Nggak Yang Nempel Banget Juga Nggak Yang Buyar Banget Beneran Sahabatku Ini Rasanya Enak Banget Nasi Kebuli Bacang Atau Bacang Nasi Kebuli Wajib Dicoba Ini Sahabatku Jadi Nggak Selalu Kita Bikin Bacang Isinya Ayam Isinya Ngok Ngok Sesekali Kita Isinya Embe Gitu Ya Ini Beda Banget Dan Pertama Kali Ada Semoga Sahabatku Bisa Membuatnya Di rumah Semoga Sahabatku Suka Dengan Resepnya Kau Suka Kasih Like Yang Berjoin Buran Subscribe Nyalakan Bell Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye How Tuck Sejuj führen Suka GiBye Suka